saya gak bilang gacor banget tapi lebih baik ya kita bakal kasih tahap step by step nya namun sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini biar terus memberikan channel edukasi buat teman-teman semua nah ini ada beberapa contoh dari pendapatan dan juga ini ada logo grab bike turbo sudah terima otomatis tips yang pertama untuk buat teman-teman jadi lebih melatih akun adalah tetap pertama kali adalah jaga performa performa dalam artian teman-teman kurangin cancel kurangin yang namanya melewatkan akun nah bang ini gimana mau melewatkan melewatkan orderan atau melewat membatalkan orderan masuk juga kagak nah itu kan mungkin ada persepsi seperti itu dari driver-driver yang udah mungkin lelah dengan orderan yang gak kunjung masuk jadi sekali lagi mungkin itu ada efek di beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu teman-teman melakukan hal-hal seperti itu karena meng-cancel orderan itu memang gak langsung di hari itu ya ada yang efeknya itu di bulan selanjutnya ataupun di beberapa bulan selanjutnya karena saya rasa itulah permainan dari pihak aplikator kalau kita ini jangan sampai menolak orderan yang udah dikasih ya kan nah selanjutnya tips yang kedua adalah teman-teman konsisten di jam onbeat ya misalkan jam onbeatnya ini pagi jam 5 teman-teman bisa konsisten di 10 jam onbeat ya jam 5 berarti ketemu jam berapa jam 3 ya jam 3 itu dapat 10 jam nah tapi kan kita perlu istirahat nah itu mungkin kita kalkulasiin lagi nanti di jam 10 kita offbeat sampai jam 12 atau jam 11 sampai jam 1 kita offbeat lanjut lagi berarti sampai jam 5 sore kalau teman-teman bisa lebih lama lagi gak apa-apa yang penting jangan sampai 24 jam akun nih akun kita onbeatnya ya udah bakal terdeteksi selanjutnya tips yang ketiga setelah kita jaga performa terus beat yang konsisten adalah teman-teman bisa melakukan settingan di hp teman-teman ya dan juga menggunakan sinyal yang cukup bagus artinya sim card yang cukup bagus kalau udah hp-nya mumpuni sinyalnya kurang bagus itu berpengaruh juga ke akun terus kalau sinyalnya bagus hp-nya kurang bagus mungkin masih agak mending tapi ini kalau udah oprek sana-sini tapi kalau teman-teman masih pakai provider ataupun sim card yang sinyalnya buruk di lokasi teman-teman onbeat itu juga bakal berpengaruh ke orderan nah makanya saran saya kita bisa menganalisis ataupun bisa teman-teman lihat rakan-rakan yang akunnya gacor itu mereka pakai sim card seperti apa dan juga model hp-nya seperti apa nah spesifikasinya hp-nya seperti apa itu yang harus kita perhatiin ketika kita melatih akun polosan buat jadi akun bahasa gojek mungkin platinum bahasa grabback yang jadi elite plus atau menjadi akun-akun prioritas ya tiga tiga step ini bakalan berpengaruh ke akun teman-teman selanjutnya ya jika kita dengan sabar melakukan hal-hal tadi dan juga kita bisa mempraktekan ini konsisten ya sabar dan konsisten karena percuma juga kalau kita sabar tapi kita tidak onbeat percuma juga onbeat tapi kita tidak sabar melatih akun kita melihat orderan terlalu jauh terus orderan terlalu murah main cancel aja terus baru stay di lokasi baru 5 menit belum dapat sudah main kabur sudah main melipir nah coba kita main lebih sabar lagi melatih akun supaya dapat histori supaya dapat riwayat teman-teman di tempat dimana potensi untuk mendapatkan orderan nah ya jadi untuk malam ini itu aja buat syarannya mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua terima kasih selamat malam selamat istirahat selamat nonton piala dunia oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 terima kasih